Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 0, Velintang Utara dan 12123. 0, I1-2514. 0, Gujur Timur. Wilayah Gorontalo di api Teluk Tomini di sebelah selatan dan laut Sulawesi Utara. Sejarah Gorontalo Berdasarkan keterangan di laman resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Gorontalo menjelaskan bahwa Gorontalo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sejarah panjang sejak ratusan tahun lalu. Menurut sejarah, Jazira Gorontalo terbentuk kurang lebih dari 400 tahun lalu, yang menjadikan kota ini sebagai salah satu kota tua di Sulawesi, selain kota Makassar, Parepare, dan Manado. Julukan, Isrambi Madinah, juuntuk kota Gorontalo ini sudah dimulai kisahnya sejak masa itu. Sebab, pada saat itu, Gorontalo dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur dari Ternate, Gorontalo, dan Bone. Dengan seiring berjalannya waktu dan penyebaran agama Islam tersebut di sana, Gorontalo pun berubah menjadi pusat pendidikan dan perdangan masyarakat di wilayah sekitar. Di antaranya seperti Bolang Mengondowu, Sulawesi Utara, Bual Tolitoli, Luuk Banggai, Donggala, Sulawesi Tengah, bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Selain dikarenakan penyebaran agama Islam yang mendorong pendidikan dan perdagangan di sana berkembang, Gorontalo juga memiliki letak yang strategis terhadap Teluk Tomini, bagian selatan, dan Laut Sulawesi, bagian utara. Kedudukan kota kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa kecamatan Telaga Sekarang, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Menurut penelitian, pada tahun 1024H, kota kerajaan ini dipindahkan dari Keluruhan Hulawa ke Dung Ingi Kelurahan Tuladenggi kecamatan Kota Barat Sekarang. Kemudian di masa pemerintahan Sultan Botutihe Kota Kerajaan ini dipindahkan dari Dung Ingi di pinggiran Sungai Bolango, ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limbabe. Dengan letaknya yang strategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama Islam, maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Bual Tolitoli dan Donggala dan Bolang Mongondo. Volk Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.